Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubuki Pyo disini Dan di video kali ini, aku akan bermain Survivor Menggunakan build solo queue ya guys ya Ini gue udah di request banget sama temen-temen Untuk mainin build solo queue ya guys ya Bentar, ada killernya apa? Siapa killernya? Ada hijau-hijau guys ya, probably ke net sih guys ya Dari lagunya juga guys Dari lagunya sama ada hijau-hijau tadi kayaknya ke net guys ya Jadi kita disini harus berhati-hati guys ya Kita harus dengarkan ada suara guardnya dia atau enggak Iya kan? Iya bener guys, ini ke net guys Ke net, ke net, ke net Tuh bener kan? Dia tadi, tadi ada kayak sound effect tertentu gitu guys ya Pas ke net, mau ngeluarin guardnya guys Kalian harus hati-hati ya kalo ngelawan ke net ini cuy Kalian bener-bener harus dengerin cuy, pake suara cuy ya Jadi kalo dia nusuk pedang ke tanah itu Mau ngeluarin guardnya itu ada suaranya guys ya Seperti barusan itu suaranya guys ya Jadi gue disini bermain solo ya Seperti yang di request sama viewer gue ya guys ya Anjir Langsung ke noc gimbang guys ya awal guys Siap, enggak apa-apa Itu langsung Gue disini main solo queue ya guys ya Jadi disini gue enggak sama temen-temen gue Enggak ada miau, enggak ada siapa ya guys ya Jadi gue disini main solo ya kan Ya hopefully kita bisa kelarkan lah ya game ini dengan baik ya guys ya Gue disini menggunakan bol solo queue Yang akan berfokus di late game ya guys ya Jadinya fokusnya di late game Jadi guys Gameplaynya adalah Kalian nanti bakal mencari heads di late game guys ya Headsnya dimana bang? Headsnya ada di main building Nah main building tuh ini guys ya Bangunan depan ini Bentar, 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 bentar Kalian mengendap-endap ya guys ya Jangan agresif ya Jangan langsung Mampang depan killer gitu guys ya Tapi tetep di video ini Gue usahakan Gue akan looping-looping guys ya Karena kalau gue sembuhi-sembuhi doang Kagak seru bah ya Jadi Walaupun kalian main juga agresif Tapi tetep kalian harus perhatikan objektif ya guys ya Kalau ada temen yang di hook Tetep selamatkan Di heal ya Kalau ada gen yang kosong Kalian gen guys ya Kalau ada hex perks yang nyala Ya kalian cari gitu Jangan pasif banget cuy Jangan sembuhi doang ya Itu yang ada malah diamuk warga kalian ya Jadi tetep lakukan objektif kalian ya kan Nge-gen segala macem Nyelamatin temen Tetep dilakukan guys ya Tapi guys Pers-pers gue ini nge-prevent Supaya kita itu gak langsung Disikat sama killernya pak ya Jadi yang pertama guys Gue disini pake calm spirit guys ya Kalau kita digebuk ya Kita gak bakal teriak Intinya Kalau kita teriak Itu gak mungkin bisa guys Ya Kalian kena apa kek Ya kan Kalian kena listrik dokter Kena asap the clown Kayak itu gak bakal teriak Ya Itu penting banget ya guys ya Karena Jaga-jaga Kalau Lawan si dokter guys Kalau dokter kan nanti kita bisa ketahuan ya Kalau sampe kita di listrik-listrik guys Kalau kalian pake calm spirit Gak bisa guys Bentar-bentar Ya elah meledak Meledak itu 10% tuh guys Anjir memang Oke dia dikejar guys Masih kena Kena memang pedang panjang Kenapa dia loopin kesitu Kocak Betapa Kedepan sana Oke Ke gue guys Oke Tenang 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 Gak jadi kah Oh dia Oh si pak tua masih di dalam Anjir Si pak tua masih ngejen kocak Oh my god bro Siap 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 Kena gak apa-apa Kena gak apa-apa 2 jam langsung kelar guys Let's go Apakah dia bakal commit ke gue Atau ke pak tua Kalau commit ke gue Gue loopin di ks guys Oke Di drop chase ya Dia bakal Si pak tuanya guys Pak tuanya udah datuk Anjir cukup berbahaya guys ya Jadi Plus gue yang selanjutnya Gue disini menggunakan Selfcare ya guys ya Kenapa gue pake selfcare ya kan Itu buat emergency ya guys ya Buat emergency guys Kita bisa Ngeheal diri kita sendiri guys ya Kalau kita terluka coy Itu buat emergency guys ya Jadi kalau kiranya gak pake Slopey butcher Kalian bisa selfcare Seperti ini guys Tuh kan Kiranya gak pake Slopey butcher guys Jadi kalian bisa Ngeheal diri sendiri gitu Tetep hati-hati guys ya Kalau kalian menggunakan selfcare Karena dia cukup lambat guys Cukup lambat Oke kiranya disitu ya Kita balik lagi guys Cukup lambat guys selfcare itu 35% doang kecepatannya Jadi gunakan saat emergency aja Kalau bisa diheal sama temen Mendingan diheal sama temen ya guys ya Jadinya selfcare ini Buat jaga-jaga nanti Kalau di late game Ya kan Temen sudah pada mati semua Ya kan Kita butuh ngeheal ya Untuk ngebuka hatch Jadi kita bisa ngeheal dulu gitu guys Nanti di late game guys ya Lalu selanjutnya Gue disini menggunakan left behind guys Left behind ini Kalau udah Ada hatch ya Muncul hatch Kita bisa ngeliat akurat dari hatch Dalam jarak 32 meter guys ya Itu penting banget guys Itu sumpah penting banget Kalau hatchnya ditutup bang Gimana bang Kita kan bawa kunci Ya kita bisa bawa ke hatchnya guys Jadi aman aja gitu Oke disana killernya Nendang gen dulu ya Oke siap aman 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 Oke dari situ guys Sumpah ini Kunci itu Salah satu item terkuat ya guys ya Pokoknya kunci Peta itu Item-item kele itu Oke Oke gue gak kena guys Saman Geda kesitu Santai dulu Santai dulu Santai dulu Yah kena dong Ada yang kena dong anjir Ada yang kena guys Ntar-ntar ini guys ya Kita butuh heal dulu guys Kita butuh heal dulu Patua tolong heal aku Patua Dia pake urban BTW cow Si Patua anjir What the fuck Dia pake urban anjir Kamu jangan bilang Mau mengorbankan aku Patua Kalau pake urban itu Udah pasti Ini guys ya Ngedap-ngedap gaming parah cuy Gue urban Boleh sih kalian pake guys Urban evasion Tapi kalau gue sarankan sih Nggak sih guys Terlalu mengendap-endap ya Sayang sama slot perksnya guys ya Lebih banyak perks yang bagus Daripada Cuman mempercepat Gerakan kalian untuk jongkok gitu guys Sayang slot perksnya sih Kalau gue guys ya Jadi kayak Eman aja gitu Itu daripada urban Bisa pake perks yang lebih berguna gitu guys ya Ntar-ntar Ini aja gara-gara mentok 4 guys Ini kalau gue bisa pake lebih Ini lebih nih gue guys ya Ada bisa lagi 4 guys Padahal masih ada perkstool yang bagus Tapi guys Di match pertama ini Gue akan kasih build yang Gratisan lah ya Player gratisan guys Nanti di match kedua Gue akan kasih liat kalian Build yang berbayar pak Ya Nanti gue kasih liat guys Ntar-ntar-ntar Kiranya kemana Oke kiranya kesana guys Aman banget ya Kita langsung selamatkan aja Tetep ya guys ya Objektif ya kan Ngegen Ngelamatin temen Ngeheal temen Itu penting banget guys ya Jadi tetep kalian Jangan nge-troll guys Tetep kalian lakukan Objektif kalian Bentar Oke dia kesini guys Santai Sentai Aduh rollback kocak Rollback guys Sentai Sentai Masih bisa Aduh Sentai 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 Oke 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 Dia ngeluarin itu guys ya Unique petting guys Unique petting Dia mengeluarkan guardnya guys ya Kalau dia mengeluarkan guardnya kayak gitu Kalian harus berhati-hati ya Kalian langsung Hindari guys ya Hindari tempat yang dia bakal Nge-spawn guardnya Caranya dengan dengerin guys ya Caranya dengan dengerin Oke dia masih komit ke gue guys Ayo pukul aku Pukul aku Sini Ayo pukul aku Pukul aku Ke AS guys kita guys Tahan Ayo Oke nah itu dia akan ngeluarin guys Dia akan ngeluarin Kalian Kalian tebak Kira-kira dia bakal ngeluarin dimana gitu guys Jadi kalian langsung cabut dari area itu cow Ayo pukul aku Pukul aku Oke dari situ guys Santai 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 Unique petting Unique petting Oke dia keluar Udah mesti disitu guys Aman aja Aman aja Aman aja Masih bisa looping disini sekali Oke dia keluarin itu guys Gue cabut dulu Anjir kena ya Siap ya Nah ya Kita harus berlari cepet guys Kalau bisa kita cari Volting spot ya guys Kalau dikejar kayak gini guys Cari volting spot Karena guardnya itu bakal Ngelewatin Volting spotnya guys Nah ini ya Tuh dia bakal Ngelewatin kayak gitu guys ya Jadi Probabilitas kita Untuk di sandwich tuh Lebih sedikit Kalau ada Volting spot guys Soalnya dia bakal Volting spotnya ya Jadi walaupun Kenetnya pake jalur lain Tetep kita bisa kabur Oke dia keluarin lagi guys ya Gue akan pindah ke KS guys Karena dia keluarin lagi Gue gak bakal looping disitu Ya kan Gue udah feeling Dia bakal keluarin disitu guys Makanya gue ke KS Oke Bentar guys Santai dulu Santai 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 Oke dia kesitu ya Anjir cow Ini kunci overpower banget Gila Demi apapun guys Parah banget Ini harus di pre-drop ya guys ya Kalau jaraknya udah segitu Gue gak bisa guys Itu tadi kalau gue gak mau pre-drop Gue harus maju lagi guys Ke depan guys Gak boleh masuk pintunya guys Tapi jaraknya udah gak Gak mempuni ya Untuk kita bisa seperti itu Oke Dia ngeluarin lagi Anjing cow Langsung kesini cow F.O.V Aman 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 Kena guys Ajim Kena 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 Oke Santai dulu pak Santai dulu pak Santai dulu pak Oke gue pake hope guys disini Oke oke Nanti gue jelaskan guys hope gue Aduh bentar Tersiksi Oh gak Sampai tersiksi guys ya Nice Kita ambil dulu ya Kenai bannernya guys Kita ambil kenai bannernya disini Jaraknya udah mumpuni guys Untuk kita bisa ambil Kita akan ambil dulu Untuk dapet speed boost ya Nice Dapet speed boost Nice Ini dari belakang Sabar pak Sabar 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 Aduh Dia moonwalk Anjir Sayang banget Sayang banget Anjir Aduh Sayang banget guys Sial Sial Gue disini menggunakan hope ya guys Gue jelaskan guys ya Wah anjir Kesel banget tuh kayaknya cowo Ini orang kesel banget guys Hope itu guys ya Saat generator kelar semua guys Kita bakal dapet 7% tambahan ya Movement speed guys Jadi kita lebih cepet guys Untuk larinya guys ya 7% Itu lumayan banget coy Sumpah Itu lumayan banget Jadi buat late game Memang-memang Bagus ya guys ya Kalau kita dikejar-kejar Bentar tolong Tolong ini gue gak ngerti guys ya Solo queue ya guys ya Apakah mereka akan menyelamatkan gue Apakah gue akan ditinggal gitu guys Karena ini udah pasti ya Kalau Udah late game kayak gini Gen kelar semua Pasti dia bakal campingin gue Udah pasti Karena dia Mau ngapain lagi cowo Kira-kira udah gak ada Objektif lagi gitu guys Dia udah gak defense gen Udah gak apa ya kan Kalau dia ke gate Udah pasti dia bakal kalah guys ya Karena gate-nya bakal langsung dibuka gitu Jadi dia bakal campingin gue ya Anjir Gak ada yang parah coy Ini kita butuh Butuh temen-temen kita guys Tolong Tolong gue ada T2 Aing udah T2 coy Udah T2 Adakah yang mau menyelamatkan saya Ya anjir Dia dong menyelamatin guys Si Nea coy Ini Arioke Anjir Anjir Nihanya menyelamatin gue Wah Gila respect sih guys Respect sih Anjir Barter co Masih ada senyawa guys Kita akan Reset dulu Menggunakan self care Kalau bisa ketemu-temen sih Lebih enak ya Ya udah kabur Kocak pak Tohanya Anjir Solo Q moment co Ya Nea nya gimana pak Ya Nea nya belum ini loh Anjir Dihook ya guys Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Oke dia dihook Langsung diselamatin Terburu-buru banget Anjir Aduh langsung diselamatin Sama Yui nya guys Ntar Ntar Ini self care tuh Kepakaiannya delete game Kayak gini guys Ya langsung diinter lagi Co Kocak Langsung diselamatin Sama si Yui nya Co Terburu-buru guys ya Jangan langsung selamatin Harusnya kalau killnya deket Anjir Kecuali 2 orang ya guys ya Kecuali 2 orang ya Sedang bisa nebein cuy Ini seorang doang anjir Aduh co Semoga gak dihook dulu ya guys ya Semoga gak dihook dulu guys Gak dihook dulu Tapi di kill anjir Dan si Yui nya langsung cabut ya guys ya Nah ini guys Tuh Kita bisa lihat aura dari heads nya ya guys ya Tuh Asik ya Kita bisa lihat aura dari heads nya Gara-gara left behind pak ya Jadi emang kepake banget tuh Terus guys Sini-sini-sini-sini Sini-sini-sini Bye Hahaha KGWP guys ya Langsung aja Ronde kedua guys Oke guys Kita udah masuk ke match Yang kedua Dan kita mendapatkan map Sanctum of Wrath ya guys ya Jadi gue disini ganti 2 slot perks gue guys ya Dengan perks berbayar ya pak ya Yang pertama gue ganti Oke dia hunt Terus Pake korap intervention Itu Maksudnya apa tuh Gak mau early knockdown Apa gimana tuh guys Ya Dia pake korap intervention guys Mungkin supaya gak di-generas ya guys ya Cuman Kalo gue pake hunter sih Gue lebih memilih untuk What the Langsung ketemu totemnya guys Ada experts Ada yang dateng gak Oh shit Dia dateng Oke Oke Kita lupin dulu guys Sabar Sabar Ayo Astaga Adam Kocak Haela Cocok Jadi kena early hit Kocak Awas Santai 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 Ayo Bugul aku Bugul aku Ayo Bugul aku Bugul aku Santai 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 guys Santai guys Gimana killernya Oke disitu killernya Oke Kunci overpower banget Pak gak ngotak anjir nih Ayo Santai 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 Gue gak akan camping palet ya guys ya Kalo ngelawan hunter segini ya Dikiranya sama dia Gue camping palet Dari tadi Sentai 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 Oke Hexpressnya langsung disikat guys ya Nice Bukan haunted ground guys Aman aja ini Aman aja ini Oke Awas Awas Masih bisa guys Masih bisa Mana dia co Ya kocak Turun Dikira gue bakal turun Anjir Kagak Coba disini anjir Santai 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 Masih dikejar Oke Anjir ini map Agak-agak kocak sih guys Banyak batu tinggi Anjir Hunters kagak enak disini guys Banyak batu-batuan tinggi soalnya ya Ntar 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 Kunci Mainin kunci guys Kunci overpower sangat Cuy Kunci Oke Dia moonwalk Moonwalk kesitu Santai aja Fokus guys Fokus Aduh co Salah petting gue co Ah Anjir Aduh Salah petting gue guys Ngapain gue keluar Anjir Mendingan gue main di dalam guys Sial Anjir Bayangkan Lu pake build Ya kan Lu pake bullet Untuk lain game Tapi lu malah agresif Seperti ini Jadi kalo kalian pake build ini Gak gue sarankan Untuk Seperti gue gini guys ya Looping-looping Segala macem Gak gue sarankan Kalian tetep harus tersembunyi ya Kalian tetep harus tersembunyi Tapi tetep lakukan objektif kalian guys ya Ngegen Nyalamati temen Ngeheal Itu tetep lakukan guys ya Nikat hex perk Nikat totem Itu wajib Tetep kalian lakukan guys Ya jangan Jangan Terlalu agresif Seperti gue ini guys ya Ini karena Buat tontonan kalian guys ya Supaya seru guys Hahaha Selamatin Tolong Tolong Oke guys Gue jelaskan deh guys Pers pertama gue yang gue Ganti ya guys ya Gue disini menggunakan Soul Survivor guys ya Soul Survivor ini guys Kalo temen kita Ninggo ya guys ya Kita dapet token Yang bikin guys Kita itu gak bisa Di Read ya Auranya sama killer guys ya Jadi semakin banyak tokennya ya Semakin jauh ya Kemampuan kita untuk Gak di read Auranya guys ya Jadinya Yang dulu Yang harusnya deket Udah keliatan Ini kita Makin gak keliatan guys Kita deket pun gak keliatan gitu Sama killernya guys ya Jadi bener-bener Mantep banget ya Terus ada dua Efek tambahan guys Dari Soul Survivor ini Kita kalo jadi Survivor terakhir Kita ngejainnya lebih cepet Ya 75% Ya kan Sama kita buka headsnya 50% lebih cepet Kita butuh Buka headsnya lebih cepet guys ya Karena buka heads itu Butuh waktu 2,5 detik Kalo gak salah ya Kalo bisa lebih cepet dari itu Itu bakal Bakal gigi wipi sih Oke 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 Santai dulu Santai dulu Santai Santai Wah anjir cok Hampir cok Ayo bukul aku Bukul aku Ayo bukul aku Bukul aku 4,4 Oh anjir Kena cok Kena cok Santai 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 Minggiru miskin Oke dia keluar Dia balik lagi kesini Gue gak akan ambil jendela dulu Guysnya berbahaya guys Speed drop dulu pak Awas Oh santai 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 Awas 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 Kalau angle nya kayak tadi Ambil jendela Kayaknya langsung disikat kita guys Cukup berbahaya ya Drop chest kah Nampaknya Iya guys ya Drop chest Drop chest Oke nice 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 Terus guys Gue kombo lagi guys ya Pake low profile Jadi kalo lu jadi survivor terakhir Yang berdiri guys ya Pull of blood Stress mark lu ya Itu bakal ilang ya guys ya Selama 90 detik Jadi ya memang mantep banget guys Bentar 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 Dan juga suara kita juga hilang guys ya Suara rintihan kita juga bakal hilang guys Kalo kita pake low profile Jadi memang tersembunyi banget ya Itu bener-bener berguna banget guys Tapi ya berbayar Pressnya guys ya Di match kedua ini Gue pake build yang berbayar Bukan seperti yang di match 1 Match 1 Tabutnya gratisan ya Lu gak usah Bayar auric pun bisa Ini gue di match kedua ini Gue pake purse berbayar pak ya Untuk dapetin soul survivor Lu harus beli lauri strut ya kan Untuk dapetin low profile Lu harus beli itemnya di shop ya Pursnya di shop Jadi low profile ini sebenernya Punya ada wong ya kan Tapi Dia disini jadi general perks Yang harus kalian beli lewat shop pak ya Jadi emang sedikit berbeda guys Sama yang di versi PC Kalo di versi PC guys Ini bisa dibilang Jadi build gratisan juga Kenapa? Karena ada Fitur ya guys ya di PC ya Perks dari karakter berbayar Itu bisa dibeli pake iridescent shard Guys ya Tanpa auric Pake iridescent shard guys ya Di line of secret Tapi guys munculnya secara random gitu Kalo di PC pak Oke 2 gen Oke Langsung last gen cu Gila banget ini Ini yang kedua Yang gameplay kedua ini Teammate gue gila juga guys ya Gila-gila juga ini cu Objektifnya gak ditinggal ya Sama mereka ya Tetep-tep ngegen anjir Tetep jalan guys ya Objektifnya guys Oke oke Santai 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 Kita selamatkan Tapi kita terluka guys Bisa lah ya Bisa lah ya Bisa lah ya Pemberani guys Kita pemberani guys ya Supaya dapet skor kita guys Pemberani Pemberani Nice oke Biar plus satu Biar plus satu Aman 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 Santai santai Apa ngejar gue? Ngejar gue siap Ini kayaknya dia dendam ke sumat guys Kayak ke net yang di mat 1 tadi guys Oke Gen gue kelar Gen gue kelar disini Gen gue kelar disini Gennya udah kelar semua Kalau di match 1 ini Lari gue lebih cepet ya guys ya Cuman gue disini Tidak menggunakannya guys ya Ini timingnya bener-bener buruk sih guys Pas gue mid chase Gennya kelar guys Itu situasi paling buruk ya Dengan build ini guys Santai 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 Oke 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 Berup chase Atau masih kejar Masih kejar guys ya Masih kejar guys Masih kejar Sabar dulu sabar dulu Gue disini tetep bakal Kabur lewat hatch ya guys ya Aman aja jadinya Gue bakal tetep kabur lewat hatch Jadi santai aja Mungkin ini temen-temen gue Udah di gate semua guys ya Mungkin udah di gate semua Jadi kalo gue bisa minta Heal ke mereka Gue akan kembali lagi ya Untuk mencari hatch guys Jadi hatchnya gue disini Pake Vigo Blueprint ya Udah pasti muncul Di sekitar main building Kenapa guys Kok gue pake Vigo Bukan anotated Karena kita pake left behind Karena kita pake left behind guys Kita bisa melihat aura hatchnya Jadi lebih baik Pake Vigo ya Di main building Jadi kita buy one hatch Sama killernya itu Kesempatan kita untuk menang Itu lebih gede Beda sama killer sack Yang dimensi dari Bangunannya itu lebih kecil Lebih gampang ditemukan oleh killer juga guys Jadi kalo kita buy one Walaupun kita bisa melihat auranya Killer masih bisa tetep Nemuin hatchnya duluan guys Ya Beda sama main building Yang dimensi bangunannya itu Lebih gede guys Oke Kabur semua dong please Kabur semua dong Gue mau ngasih liat nih Kabur semua dong please Gue pengen ngasih liat nih Oke udah kabur semua guys ya Udah kabur semua Low profile gue disini langsung aktif Selama 90 detik Stress mark gue gak muncul Hatchnya kita bisa lihat ya guys ya Disini guys ya Dideket main building Hatchnya kita bisa lihat disini Nice banget Sumpah ini Tuh ya guys ya Asal survivor gue mulai nyala guys Tuh Dua Tiga harus ya guys Saya mentok tiga guys Harusnya mentok tiga guys Harusnya mentok tiga guys ya Ini kayaknya belum keluar co Masih ada yang spektat ini coy Tuh huntersnya gak tau kita disini cuy Huntersnya gak tau kita disini guys Tuh Gak tau ini gara-gara apa Low profile pak Low profile dia gak tau guys Gigi GGWP ya guys ya Good game Well Flight guys Bye guys Bye guys Bye guys Terima kasih.